Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kota Tanjung Pinang menggelar diklat berjenjang tingkat dasar. Kegiatan ini diikuti oleh guru paut sekota Tanjung Pinang. Neti Tilawati, Ketua Pelaksana Panitia Diklat Dasar Berjenjang bagi pendidik paut mengatakan kegiatan dikut PTK Paut diadakan oleh bantuan pusat yaitu BAPEM. Kami pada hari ini adalah kegiatan untuk PTK Paut yang sebenarnya kegiatan ini diadakan dengan bantuan dari pusat yaitu BAPEM untuk kita pendidik paut yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang terutama diutamakan adalah yang tidak memiliki kualifikasi S1 Paut. Jadi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada guru-guru paut yang ada di Kota Tanjung Pinang ini khususnya. Kegiatan ini untuk mendidik paut yang ada di Kota Tanjung Pinang yang tidak memiliki kualifikasi S1 Paut yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru-guru paut di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.